Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berjumpa kembali dengan saya di Mahathri Channel Oke teman-teman di video kali ini Saya akan share lagi tentang Cara membuka menu di monitor panel ya Nah masih banyak yang bertanya ya teman-teman Bagaimana cara membuka menu di monitor panel Dan kali ini Saya menjelaskan bagaimana jika Tombol yang disini ya teman-teman Tombol buzzer stop Nah yang disini tidak berfungsi Maksudnya ketika kita tahan disini Lalu di monitor panelnya kita tahan Dia tidak mau muncul angka 01 nya Seperti itu ya teman-teman Contohnya nanti saya akan coba praktekan Seperti apa kerusakannya Nah dan saya bagikan cara Ataupun solusi Bagaimana cara Supaya bisa tetap membuka menu di monitor panel Misalnya kalau tombol ini sudah rusak atau bermasalah teman-teman Oke Nanti saya jelaskan di videonya Untuk itu sebelum lanjut Alangkah baiknya buat yang belum subscribe Silahkan dulu tombol subscribe yang ada di bawah Like juga Comment dan share ya teman-teman Jika video ini bermanfaat Oke mari kita langsung ke videonya Oke teman-teman Sekarang kita coba praktekan Seperti apa cara Buka menu di monitor panelnya ya Sebelumnya kemarin ada yang bertanya ya teman-teman Bang di unit saya Ketika membuka menu di monitor panelnya Tidak berfungsi ya Tidak bisa Muncul angka di monitor panelnya Misalnya seperti ini ya teman-teman Ini sebagai contoh Kita tahan buzzer stopnya seperti ini Lalu di monitor panelnya Kita tekan Nah ini ya teman-teman Ini Tidak berfungsi ya Tombol ini Kalau seperti ini masalahnya Nah ini tidak muncul ya Tidak bisa Artinya Berarti tombol disini sudah Rusak ya teman-teman Sudah bermasalah Jadi Bagaimana solusinya Sekarang Kita buka dulu cover ini Sebetulan bautnya sudah Saya lepas tadi ya Dampak biji Nah ini kita matikan dulu Ini ya teman-teman Kita lepas Ini Angkat seperti ini Nah ini ya teman-teman Ini adalah soket untuk lampu Tidak dipakai lagi ya Nah ini yang tombol yang tadi Begitunya Yang tombol yang di tengah ya teman-teman Ini posisinya di tengah Berarti soketnya yang ini teman-teman Nah jadi yang ini kita cabut Seperti ini Lalu Ini ada soket Nah ini Cara mengakalinya Yaitu Nah teman-teman Sediakan kabel seperti ini ya Jadi intinya Ini kita gabungkan teman-teman Supaya Tombol ini Bisa dipungsikan Maksudnya Ini kita langsungkan Dari sini teman-teman ya Nah Teman-teman tidak Mempunyai kabel Bisa juga Seperti Kunci Ataupun benda lainnya Yang dialiri arus listrik Teman-teman ya Misalnya disini kabel Kita gabungkan seperti ini Nah Seperti ini Jadi ini kita tes ya teman-teman Apakah bisa berfungsi Kita onkan kunci kontaknya lagi Ini sudah digabung ya teman-teman Kita gabungkan seperti ini Lalu Ini tidak perlu kita tekan lagi ya teman-teman Karena sudah kita cabut soketnya Lalu disini kita Pencet Nah itu ya Sudah berfungsi Nah ini sudah muncul angka 01 Jadi kalau misalnya kita mau ngecek RPM Kita tekan nomor 2 Pilih enter Nah ini kita pilih enter Nah ini muncul angka 001 Kita naikkan ke atas Nah sampai di angka 10 ya Nah ini lantaran Engine nya tidak kita hidupkan Tidak bisa kita ngecek RPM ya teman-teman Sama juga di nomor 11 Ini adalah untuk ngecek pressure dan Unload palapnya Nah jadi Seperti itu ya teman-teman Cara Mengakali atau Dan juga untuk mengembalikan Seperti awal Nah ini Tetap kita posisi seperti ini Kita Tahan lagi Yang gambar kura-kura ini teman-teman Nah ya sudah hilang ya Jadi Ini sudah bisa kita cabut kembali Saya sarankan ini Cuman Bersifat sementara ya teman-teman Nah misalnya Tombol ini bermasalah Teman-teman Kebingungan untuk melakukan Pengecekan pressure Ataupun RPM Di monitor panelnya Nah ini adalah solusi Dari saya ya Pertama Buat teman-teman yang bingung Dalam Melakukan pengecekan RPM Ataupun pressure Buka menu ya Di monitor panel Dalam melakukan Suatu trouble Di unit itu sendiri ya Nah ini adalah PC130F C7 Kemarsu Nah semoga Bermanfaat ya teman-teman Nah Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya